Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sukses untuk seluruh mitra kerja kami Bersama kami lagi di kanal Convergensi News Berita Kota Makassar Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar dan tentunya bisa ditonton Kali ini bersama saya Muhammad Tarsan Fitri di program Info Advertorial Saya akan membacakan sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar Edisi hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023 Yang pertama adalah dari Ajang F8 Dimana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Main Parikraf Sandiaga Uno Mengapresiasi setinggi-tingginya Makassar International Aid Festival and Forum atau F8 Yang baru saja dibuka tadi malam Atau tepatnya pada hari Ratu tanggal 23 Agustus malam Menteri Sandiaga bahkan menyebut F8 sudah menjadi event terbaik dunia yang digelar di tepi laut Selain itu, Sandiaga Uno juga memuji pagelaran tahunan ini yang kian hari jadi daya tarik wisata Dan jadi atraksi kelas dunia Hal itulah yang menjadikan F8 terpilih dalam 10 besar charisma event Nusantara atau Ken Dengan meriah dan semaraknya F8 ini Dia berharap kota-kota di Indonesia mendapatkan inspirasi dari kota Makassar untuk mendorong Dan membangkitkan ekonomi masyarakat Jika setiap kota memiliki festival seperti ini The best waterfront in the world Maka bisa mendorong terciptanya ruang usaha Lapangan kerja dan target placement bisa kita capai Tentunya akan membangkitkan ekonomi kita Ujar Sandiaga Uno Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto mengatakan bahwa F8 sudah menjadi wajah Indonesia hari ini Dan wajah kemajuan peradaban Indonesia ini Berada di Kota Makassar Selain itu yang menyebut bahwa F8 adalah ruang silaturahmi budaya di Indonesia Bahkan di Asia dan dunia F8 juga ruang kolaborasi yang menyajikan ide lokal Yang sudah mengglobal Kemudian F8 juga menurut Dhani Pumanto Ialah representasi anak muda Karena apa? Karena 70% anak muda Mulai dari backstack atau di belakang panggung Yang meramu koreografer sampai dengan paling tanya Semuanya hampir anak muda Tak lupa pencetus F8 ini berterima kasih kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lantaran 2 tahun berturut-turut mendampingi penyelenggaran ini Sehingga mencapai kesuksesan Selain dari ajang F8 ada juga Halaman kerjasama antara Berita Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar Ini halaman Lorong Jata atau Longwis Amal O'Firi Longwis Dan pada edisi hari ini Kami menurunkan berita tentang dunia kebun kelor Terus dikembangkan di panah kukang Kemudian ada juga profil lorong KWT Mariso maksimalkan pembibitan cabai Kemudian ada juga komentar warga Tentang bagaimana supaya Aparat pemerintah daerah Terus mendorong masyarakat untuk aktif Dalam dorong wisata Yang menjadi program unggulan Pemerintah Kota Makassar Demikian sejumlah iklan dan publikasi Yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar Iklan ini juga bisa Anda saksikan Di sejumlah platform media sosial kami Ada di Instagram Oficial Berita Kota Makassar Facebook Watch Berita Kota Makassar TikTok Berita Kota Makassar Dan Koran Digital Berita Kota Makassar Jangan lupa subscribe Kanal Convergence News Dan Kanal Berita Kota Makassar Saya Muhammad Arsanti Triundur Diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih.